Berikut ini mari kita simak bersama-sama mini profile dari Olga Syaputra. Hari ini 8 Februari merupakan hari ulang tahun yang ke-32 dari Olga Syaputra. Anak pertama dari tujuh bersaudara ini memulai karir di dunia entertainment pada tahun 2004. Bermula dari dunia acting, Olga pun merambah ke dunia presenting, bahkan ia pun sempat juga merambah dunia tarik suara, hingga akhirnya saat ini Olga dikenal sebagai komedian Indonesia. Selain aktif di dunia entertain, Olga juga memiliki bisnis butik bersama adiknya, Reni Nurman. Olga yang merupakan tulang punggung keluarga sangat bekerja keras demi kebutuhan keluarganya. Di saat karir Olga yang semakin menanjak, pada April 2014 lalu, Olga mengalami penyakit radang selaput otak. Olga sempat dirawat di rumah sakit di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan perawatan di Singapura hingga sekarang. Ketidakhadiran Olga di tengah-tengah sahabatnya juga membuat dampak tersendiri, terutama karena mereka tidak bisa mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung kepada Olga. Jadi memang good people kalau kita berbicara mengenai kesehatan Olga, sudah hampir satu tahun ya Olga menghidap penyakit ini dan juga dirawat di rumah sakit. Oke, nah kalau berbicara Olga yang hari ini berlalu tahun, kita sudah tersambung dengan Billy yaitu adik kandung dari Olga yang saat ini, kita lagi berusaha menghubungi Billy ya yang pastinya, untuk mengetahui kabar terkini dari Olga. Dan mudah-mudahan kita bisa ngoprol nih sama Olga nih. Iya, dan juga kita pasti pengen menaikkan juga gimana sih kondisi sekarang nih Olga di ulang tahunnya ya. Ini adalah hari yang sangat spesial untuk Olga, dan gini, saya melihat sosok Olga kebetulan saya cukup kenal dekat secara pribadi dengan Olga, dia seseorang yang memang sangat apa ya, dimanapun dia berada, itu suasana menjadi ceria gitu loh. Saya kadang-kadang kalau lagi bete, lagi bad mood gitu, tetap dia ketawa-ketawa aja gitu kan, dengan candaannya, dengan gimmick-gimmickannya.